setelah kemarin kita benain ya dari yang peyok kita bakar udah kembali kita dembul tipis-tipis nih ya toh kita dembul tipis-tipis kita epoksi dan ini udah bermalam epoksinya ya karena epoksi yang bermalam tuh jauh lebih tidak ada dampak atau tidak ada bekas atau belaknya ya sehingga kita cari aman kalau nggak nginap pun juga bisa sebetulnya tapi kadang-terkadang nanti ada jeda dan ada belak dikit setelah beberapa saat sehingga paling bagus adalah menggunakan seperti ini ya baik sebentar lagi kita akan ngecat ya tapi untuk lapisan pertama kita menggunakan tindernya ND kenapa supaya permukaannya antara yang ini yang lama sama yang baru itu tidak ada jeda atau tidak ada belak dan dikuatirkan bisa terjadi permukaan yang dia nggak bisa nerima alias ngangkat ya jadi kita pakai nge-nd dulu nanti kita coba kita semprotin ikuti ya keseruan dan kita nambal sulam tapi tidak belak selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton